Ya Habib, apa perbedaan sholat di masjid dan sholat di mushollah? Ya kalau sholat di masjid, sholatnya di masjid. Kalau di mushollah, sholatnya? Mushollah sama masjid berbeda. Mushollah itu adalah tempat yang disiapkan untuk melaksanakan sholat. Jadi apa? Tempat. Tempat disiapkan untuk sholat. Baik tempat itu diwakufkan oleh pemiliknya. Anda wakufkan tempat ini untuk dipakai sholat. Berarti itu mushollah tapi diwakufkan. Atau tidak diwakufkan. Yang penting dia bikin tempat, bangun tempat. Disiapkan disitu tempat untuk sholat. Maka itu yang dianggap yang dinamakan mushollah. Karena mushollah itu artinya dalam bahasa Arab adalah tempat sholat. Itu mushollah. Kadang-kadang di rumah mereka, bagian daripada rumah ada yang memang disisakan dan disiapkan untuk sholat. Ada bagian disiapkan untuk sholat. Kadang kita ke pom bensin, ada bagian daripada pom bensin disiapkan untuk sholat. Itu namanya apa? Mushollah. Baik diwakufkan atau tidak diwakuf. Kalau masjid apa masjid? Masjid itu orang memang mewakufkan tanahnya untuk masjid. Mewakufkan tanahnya. Jadi ustadz punya tanah. Ini tanah ustadz. Dan ustadz katakan, anda wakufkan tanah ini sebagai masjid. Sebagai masjid. Bukan ustadz siapkan untuk sholat. Tidak. Tapi anda siapkan, anda wakufkan untuk masjid. Ini anda wakufkan tanah ini sebagai masjid. Berarti itulah yang dinamakan masjid. Baik ada bangunannya atau tidak ada bangunannya. Misalnya ustadz punya tanah ini, ustadz wakufkan sebagai masjid. Belum dibangun. Maka hukumnya tanah ini apa? Hukum apa? Hukum masjid. Jadi orang yang wanita yang sedang hetna boleh masuk wilayah ini. Atau duduk ya. Dan orang yang junuh pun juga sama. Dan ada orang yang mau sholat tahiyyatun masjid. Boleh apa anda? Ada orang yang mau itikaf di tanah ini. Boleh? Boleh. Walaupun masih berupa tanah. Belum dibangun. Kenapa? Karena sudah diwakufkan sebagai masjid. Itu hukum masjid. Ya. Jelas. Hukum masjid adalah tempat masjid. Atau yang dinamakan masjid adalah tanah yang diwakufkan sebagai masjid oleh pemilik. Pemiliknya. Maka menjadi hukumnya hukum masjid. Kalau hukumnya hukum masjid. Maka di situ ada sholat sunnatu tahiyyatul masjid. Ada sholat tahiyyatul. Kalau masuk ke tempat tersebut. Atau masjid. Disunahkan sholat tahiyyatul masjid. Tapi kalau kita masuk tempat yang dinamakan musyallah. Maka tidak sunnah sholat tahiyyatul masjid. Karena memang tidak ada yang namanya sholat tahiyyatul musyallah. Yang ada sholat tahiyyatul masjid. Jadi bedanya. Kalau masjid sunnah sholat tahiyyatul. Kalau musyallah tidak ada sholat tahiyyatul musyallah. Jadi tidak sunnah sholat tahiyyatul masjid. Berarti artinya apa? Kalau musyallah berarti orang yang sedang head boleh masuk. Berarti kalau musyallah tidak sah untuk niat itikaf. Kalau masjid sah untuk niat itikaf. Itu bedanya ya. Dan pertanyaan.